Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pula DSH review kali ini saya akan mereview disini ada produk unit new CB 150 R yang terbaru ya teman-teman 2021 ini warna hitam dog dengan perpaduan warna dengan ini abu-abu ya teman-teman nah ini yang terbaru ini keren banget uh keker pokoknya pokoknya mantep banget ya teman-teman nih Oke teman-teman sebelum kita lanjut kita intro dulu ya teman-teman Oke teman-teman selamat pagi salam salati kembali di channel saya pula DSH review kali ini saya akan membahas all new CB 150 R tahun 2021 ini yang terbaru nih ya teman-teman dari penampakannya ini keren banget ini keker bodinya besar jadi mantep banget ya teman-teman nih kita lihat ini soknya ini sudah absodon sudah pakai suspensi absodon oke teman-teman untuk suspensinya mereknya swa SWP BP ya teman-teman ini keren banget ya teman-teman nah ini sparkboardnya yang terbaru juga terus ukuran bannya 100 per 80 ring 17 ya teman-teman ini keren banget pokoknya ini perpaduan warna ini kayak dibilang apa ya warnanya kayak kecoklatan ya teman-teman ini yang terbaru nah terus ini untuk sayapnya wah keren banget ini ada stripping CB 150 R ini perubahannya dari tipe dulu sebelumnya sampai sekarang ini yang terbaru ini ada celahannya keren banget pokoknya nah terus ini ada emblem Honda ini logo hondanya tuh nah kita pindah ke padian head clampnya nah dari sini ini batok speedometer nya ini untuk tipe yang biasa ya teman-teman soalnya ini CB nya ada dua tipe ini ada yang yang tipe aksesoris dan enggak aksesoris ini yang bukan aksesoris nah ini sudah full LED ya teman-teman headlangennya sudah full LED terus tampukkan kanan dan kiri udah full LED keren banget kekal oke teman-teman nah terus ini ada tambahan ini lebih tinggi dia dari tipe sebelumnya nya jadi kita makanya lebih nyaman terus untuk masternya ini dari nesin warna hitam terus handle rem depannya ini warna silver nah untuk stangnya ini sudah pakai stang rental jadi ini memanjang kayak ini sama kayak warna pelopnya ya teman-teman warna coklat nah terus ini ada tombol mid-high mid-low tombol yang kanan yang kiri tombol klatson di tombol dimnya ini kopling handle kopling guna silver nah untuk penampakan speedometer nya karena ini belum dipasang akhirnya jadi nggak bisa saya hidupkan jadi harus minta izin dulu sama bagian logistiknya Garu bisa dipasang nah untuk sementara review kali ini saya akan membahas enggak terlalu banyak saya bahas untuk review all new CB 150R tahun 2020 2021 ini ada logo Honda nya terus ini penampakan dari tutup pangkinya ya teman-teman keren banget pokoknya nah untuk bahannya ini ternyata ini casing ya teman-teman di sini ini warna hitam dok terus ini ada stripping warna krim terus ada tulisan CB 150R bersama terus kita lihat penampakan sebelah sini ya teman-teman wah keren kayak non-speed banget ya untuk mesinnya ini ada ini yang bikin ada tambahan terus tulisan PGM F1 full injection ya teman-teman ini non-speed 150cc terus ini ada sclatson nah ini bikin keren kalau untuk mesin sih sama seperti tipe yang dulu untuk di sini nah ini memanjang di sini ya teman nah ini body ini memanjang di sini keren banget non-speed DOAC ya teman-teman nah untuk dudukan pembenci belakang ini sudah perunggu nah terus ini tubuh kajak sini terus ini ada stripping stripfire all new CBR 150 stripfire ya teman-teman nah untuk suspensi SW6 dengan shock tunggal nah untuk haramnya ini sama seperti tipe sebelumnya nah ini ini untuk ukuran bannya ukuran ban belakang ini 130 130 ke 70 ring 17 ya teman-teman keren agak lebar keren banget pokoknya kekerah nah untuk bagian belakang untuk stoplinya sama seperti tipe sebelumnya ini hander behelnya warna hitam kayak tanduk gitu nah sini kanan sini kiri LED full LED ya teman-teman untuk sparkboard bagian belakang ini sama seperti yang tipe sebelumnya ini tampak sebelah kanan ya teman-teman keren banget pokoknya untuk desain finalport nya sama seperti yang sebelumnya nah oke teman-teman warna peluknya coklat sama kayak setangnya ini keren banget pokoknya jadi buat teman-teman rider ini cocok banget buat teman-teman yang hobi samari atau touring ini cocok banget buat perjalanan jauh keren kalau mau pengen punya motor keren belilah CB 150R tahun 2020 Street Fire teman-teman ini mantep banget aku aja pengen oke teman-teman mungkin itu aja yang saya review kali ini mungkin enggak terlalu banyak enggak terlalu detail mau maaf apabila ada kata-kata yang salah saya mau maaf sebesar-besarnya apabila video ini ini bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk referensi teman-teman untuk membeli produk Honda khususnya CB 150R Street Fire tahun 2020 sudah pakai absedon loh jadi mantep banget pokoknya keren abis keker pokoknya jadi cinta banget pokoknya Oke teman-teman mungkin itu aja semoga teman-teman sehat selalu tetap jaga protokol kesehatan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan ya teman-teman Oke semoga teman-teman sukses selalu dilancar rezekinya jangan lupa like comment dan subscribe apabila teman-teman menyukai video ini jangan lupa ya pokoknya jangan lupa subscribe subscribe Oke teman-teman wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh